Selamat siang, Pemirsa IDX Channel. Kembali berjumpa dalam IDX First Session Closing. Apa kabar Anda di hari ini, Pemirsa, setelah libur panjang Hari Raya Idulah? Dan semoga Anda sudah kembali semangat untuk beraktivitas di pekan ini. Dan, Pemirsa, tentunya kami hadir dengan sejumlah informasi dari dunia ekonomi dan bisnis yang akan kami sajikan untuk Anda. Dan bersama saya, Fajar Wayong, inilah IDX First Session Closing selengkapnya. Pemirsa, libur panjang Hari Raya Idulah 2023 menjadi momentum penting peningkatan kunjungan wisatawan ke berbagai wilayah. Salah satunya Bali yang mencatatkan lonjakan kedatangan. Tercatat, kedatangan wisatawan domestik ke Bali mencapai 17 ribu per hari atau naik dari hari biasa yang rata-rata 12 ribu per hari. Selain itu, okupansi hotel terus meningkat juga disebabkan oleh kedatangan wisatawan mancanegara dan lokal. Libur panjang sangat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berlibur. Hal tersebut tentunya mendorong tingkat kedatangan wisatawan salah satunya di Pulau Dewata, Bali. Kunjungan turis terpantau meningkat. Tercermin dari tingkat hunian okupansi hotel yang mencapai 80% versi perhimpunan hotel dan restoran Indonesia. Bali menjadi destinasi favorit masyarakat menghabiskan libur panjang. Saat ini, okupansi hotel regional Bali rata-rata 80% berkat kedatangan wisatawan domestik yakni sebesar 17 ribu per hari dan wisatawan mancanegara sebesar 16 ribu per hari. Sebelumnya kedatangan, wisatawan hanya mencapai 65-70%. Angkat tersebut meningkat tajam sampai 10-15% sejak awal minggu ini dikarenakan libur panjang. Sebelumnya, Bali juga telah melakukan beragam persiapan dalam menyambut kejunjungan wisatawan di tiap hari libur panjang. Di antaranya dengan melakukan koreasi serta meningkatkan daya tarik wisata di Bali untuk dapat mempersiapkan segala sesuatunya. Namun demikian, para wisatawan domestik yang memanfaatkan libur panjang memilih hamin 1, aktivitas terkerja untuk kembali ke daerah masing-masing. Terpantau kedatangan mobil pribadi di Gilimanduk sudah mulai melonjak sejak pagi hari. Kedatangan mobil pribadi yang terus melonjak hingga siang kemarin dan menyebabkan antrian di dalam areal pelabuhan. Berbagi sumber untuk AIDX Juno. Terima kasih telah menonton!